Pernikahan Ahmad Fahiris terjadi yaitu pada tanggal 4 Juli 2024. Pajuannya itu yang pasti sebelum terjadi akad penikahan. KB dengan rukun nikah dan berkas yang sudah komplit. Sederhana, ini mas kawin Nisa Sabian dan Ayus. Nisa Sabian ternyata telah resmi menikah dengan Ayus sejak tanggal 4 Juli 2024. Prosesi akad nikah keduanya berlangsung secara sederhana di kediaman Nisa di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Akad dilaksanakan di rumah Hairu Nisa di Jatiwaringin, Kamis malam Jumat setelah Isya, pada tanggal 4 Juli. Semua syarat pernikahan telah terpenuhi, jelas Kepala Kua Kecamatan Pondok Gede, Ahmad Sumroni, Kamis tanggal 21 November tahun 2024. Untuk meminang Nisa, Ayus memberikan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dan uang tunai 200 rupiah ribu. Cincin emas 3 gram dan uang 200 rupiah ribu sebagai mahar. Yang penting ikhlas, ungkap Sumroni. Sumroni juga menyebutkan bahwa mahar tersebut tidak dihias seperti tren dekorasi mahar saat ini. Ia hanya mengingat cincin emas diletakkan dalam sebuah kotak sederhana. Itu uangnya tidak dihias, hanya cincin emas yang ada kotaknya. Tapi saya sudah lupa detailnya, tambahnya. Menurut Sumroni, akad nikah Ayus dan Nisa berlangsung sesuai rukun Islam dengan kehadiran dua saksi. Salah satu saksi yang ia ingat adalah Pak Komarudin. Prosesi akad nikah berjalan sesuai rukun pernikahan. Saya yang mencatatnya, Ujar Sumroni. Kabar pernikahan Ayus dan Nisa mulai ramai diperbincangkan setelah unggahan mantan istri Ayus, Riri Virus, di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Riri membagikan momen kebersamaan dengan Ayus dan kedua anak mereka saat makan bersama di sebuah restoran. Walaupun kamu sudah memiliki kehidupan baru, tapi ada satu ikatan kita yang tak akan pernah berubah, anak tulis Riri di unggahan videonya. Unggahan tersebut memicu spekulasi di kalangan netizen bahwa Ayus telah menikah lagi, yang kemudian dikonfirmasi melalui informasi resmi dari Kua. Hubungan Ayus dan Nisa sebelumnya memang telah menjadi sorotan sejak Januari tahun 2021, ketika Riri Virus mengajukan bugatan cerai. Isu perselingkuhan Ayus dan Nisa mencuat hingga akhirnya perceraian Riri dan Ayus diputus pada Maret tahun 2021. Kini, dengan terungkapnya pernikahan Ayus dan Nisa, publik kembali menyoroti perjalanan hubungan keduanya yang penuh kontroversi.